Para aktivis ini menjatuhkan batu-batu besar ke laut. Lalu, apa tujuannya? Ternyata aksi ini dilakukan untuk menghentikan praktek penangkapan ikan yang merusak alam, seperti menggunakan pukat dasar laut. Pukat dasar laut adalah metode penarikan jaring raksasa untuk menangkap ikan. Ukuran jaring ini selebar lapangan sepak bola. Jaring ini mampu menangkap ikan 400 ton perharinya. Namun hal ini mengakibatkan rusaknya habitat bawah laut serta pelepasan karbon akibat terganggunya sedimentasi laut. Sehingga Greenpeace membuat penghalang dari batu-batu besar untuk menghentikan praktek penangkapan ikan tersebut.